Intro Baiklah Sobat Youtube Kali ini Ama akan membuat Gulai ikan gurami Gulai ikan kalui Kalau bahasa padangnya Memakai 4 potong Ikan gurami 1 potongnya kepala Kali ini dicampur dengan pakis Pakis Memakai belimbing ulu Untuk cita rasa asem Dari gulainya Juga ama memakai bawang merah Bawang putih Dan taburan cabai rawit besar Nah bumbunya disini Selain cabai giling Ama juga memakai Cabai rawit giling Nah disini Bumbu instan yang sudah ama buat Terdiri dari kunyit Jahe, laos Dan kemiri Tentu kalau untuk gulai Kita memakai santan Santan ini ama memakai dari Setengah butir kelapa Nah untuk gulai ikan kali ini Ama memakai cara dengan menumis bumbu Dan menumis ikannya sekilas Jadi ikannya ini Ditumis dengan bumbu Nah ini nanti Agar ikannya Ada serat-serat Dari Tumisannya sedikit Dari gorengannya Oke kita tumis dulu ya Nah terlebih dahulu Kita rajang bawang merah Yang sudah disiapkan tadi Selanjutnya Nah selanjutnya Kita tumis Bumbu Dengan bawang Itu kita masukkan dulu Terlebih dahulu Bawang merah Dan bawang putih Tumis bawang Sampai agak tercium Bau harum Kita masukkan Cabai Bumbu Dan cabai rawitnya Kita tumis Bilas Nah untuk gulai Yang gak suka ditumis Juga bisa ya Jadi langsung aja Dimasukkan Santan Bumbu Dan cabainya Ini Ama menumisnya Oke kita tunggu ya Nah untuk Campurannya Kita pakai Daun jeruk Sereh Daun ruku-ruku Sejenis daun kemangi ya Ini untuk Kita rasa Dari rempah gulai ikan Nah tapi kita pecilin Kita masukkan ikannya dulu Ini ikannya Kita masukkan Kita bolak-balik sedikit Nah ini kepalanya nih Kepala ikan Kurang ini Kenal ini Enaknya Sampai nanti Ikannya agak Kering Sisinya Kita liatkan dulu Nah Selanjutnya Kita balik dulu Ikannya Sudah kita Untuk selayang Dengan bumbu Kita balik Sudah Permukanya cukup kering ya Ini kan beda ya Permukanya Belum Belum Nanti tinggal Kita buyur Dengan santan Nah setelah Ikan kita bolak-balik Tadi ya Bolak-balik Sudah Kita masukkan Santan Bulainya Santan Dari Setengah Butir kelapa Nah ini Santannya Kita habisin aja Santannya Kita tunggu Mendidih ya Sobat Youtube ya Baru kita masukkan Pakisnya Atau paku Nah ini Kita tunggu Mendidih dulu ya Selanjutnya Kita masukkan Belimbing Ulu ya Belimbing ulu Yang sudah Dipotong-potong Dua Untuk menambah Cita rasa Dari Kegurian Kua gulai Kita kasih Cabai Rawit Nah baru Kita kasih Pakis Yang sudah Kita bersihkan Tadi ya Gulai Gurami Pakis Nah ini Gulai Ikan Gurami Pakis Nah ini Cabai ini Untuk Menggurihkan Kuahnya ya Belimbingnya Juga Untuk Memberikan Rasa Asam Pada Gulai Kita Nah nanti Kalau sudah Mendidih Baru kita Tambahkan Garam Nah Ini Sudah Mulai Mengental Kuahnya ya Jadi kita Ikan ini Tidak Dibolak-balik Takut Hancur Sobat Youtube Jadi kita Sekali-sekali Menyiram Menyiram Ikan Yang Sudah Kita Masak Tadi Nah ini Kepalanya Agak Terendam Agar Bumbunya Meresap Nah ini Pakisnya Belimbing Wulu Cabainya Nah ini Sebentar lagi Tunggu Agak Gental Sedikit Lagi Gulai Ikan Kita Sudah Bisa Angkat Ya Sudah Mateng Gulai Ikan Kita Sudah Mateng Sudah Mateng Nah untuk Koreksi Rasa Garam Ini Memang Tidak Terlalu Banyak Dikasih Nanti Kalau Sudah Berbuka Bisa 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 Tambahkan Nanti Garam Halus Nah Inilah Ikan Gulai Ikan Gurami Pakis Pakis